Ijin speech ya buat bahas ini Ibu, astagfirullah ibu Itu anak sendiri ibu Aduh, hancin Tidak bisa berword-word ain Si ibu ini itu kan punya suami ya Kenapa minta ini harus ke menantunya 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 aja sama deh goblok Ajin Kok emosi ya ing Bu, ibu emang suaminya kurang Atau gimana bu Tinggal kasih jamu aja kalau kurang Daripada harus Menantunya Bu, gelut yuk Gelut yuk ibu Ajin, cumpah Neng, sing sabar, sing tabar Sudah mendapatkan Wilona Natasha Malah pilih Putri Candrawati Kalau udah begini kira-kira Masih adakah surga di telapak kaki ibu Yang digerebek sama warga Oh akhirnya yang ngegerebek warga Warga Di sini si ibunya lagi mimpi Lagi gak sadar kalau dia punya anak Perempuan yang dia cintai Dia sayangi sampai segede itu Ibu rawat, ibu didik Dengan penuh kasih sayang Biar anaknya bahagia Setelah anaknya mendapatkan laki-laki yang dia cintai Dia sayangi Dia mengharapkan masa depan yang indah dengan laki-laki ini Dia memberikan cucu buat ibu Menjadikan ibu dari seorang ibu menjadi seorang nenek Sempurnanya ya bu jadi perempuan Tapi kenapa ibu tidak sempurna Otaknya dimana ibu mencintai suami anakmu sendiri bu Ya Allah ibu Lihat berita yang lagi viral sekarang mbak Norma sama suaminya Logika aku kayak menolak gitu loh Kalau ternyata di dunia ini ada ibu sendiri yang kelakuannya kayak ibunya mbak Norma Bisa bayangin seberapa berat Berat banget traumanya kayak apa gitu Kayak aku jadi Ya kalau ada masalah kayak masalah segede ini Malah dia ke siapa Warga sendiri aja kayak gitu anjir Menantuh selingkuh dengan ibu mertua Norma Risma dan ayahnya kompak ceraikan pasangannya Sebelum kita mulai Silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan info menarik lainnya Baru-baru ini Kisah menantu yang selingkuh dengan ibu mertuanya viral Hingga menarik simpati para netizen Norma Risma dan ayahnya sudah memutuskan untuk menceraikan pasangannya masing-masing secara bersamaan Ayahnya baru cerai secara agama Sementara Risma sudah menceraikan mantan suaminya yang berinisial R secara pengadilan Dan hanya tinggal nunggu akta cerainya Ya udahlah aku memutuskan untuk bercerai Akhirnya kata Risma dikutip dari kanal curhat Bang Deni Sumargo Kamis 29 Desember 2022 Keputusan untuk menceraikannya dibuat karena kejadian penggerebekan dikontrakan oleh pemuda dan warga sekitar Saat itu memang tetangga sudah curiga tentang hubungan ibunya Risma dengan mantan suaminya yang bukan sekedar hubungan ibu mertua dan menantu Maka dari itu, para tetangga meminta pemuda Pancasila untuk mengintip dan menerobos kontrakannya Dari sanalah, orang-orang tahu bahwa ibunya dan mantan suaminya sedang berhubungan badan Sebelum penggerebekan, Risma juga mengatakan bahwa mantan suaminya pernah main di belakangnya dengan perempuan lain Dan pernah memesan perempuan lewat aplikasi Mantan suaminya pun pernah melakukan KDRT dengan mencekik dan memukul Risma Pisa viral ini awalnya dibagikan oleh Risma di media sosial TikTok Bahwa ibunya pernah berhubungan badan dengan mantan suaminya Saat itu, dia sempat tidak percaya bahwa suaminya memiliki hubungan gelap dengan ibunya sendiri Risma pun menceritakan kenal dengan mantan suaminya itu saat masih SMA di akhir tahun 2017 Dari sana, pacaran dengannya sampai pada April 2021 nikah Sebelum nikah, tepatnya di tahun 2020 Risma juga pernah memergoki cet mesum antara mantan suaminya dan ibunya Dia pun pernah juga menunjukkan buktinya ke ayahnya Mereka sempat membahas masalah ini bersama Hingga sang mantan suaminya itu bersimpu di kaki ayahnya Dan mengatakan bahwa dia hilaf dan masih mencintai Risma Udah lah guys, kalau mau diceritain sampai detail mau bener-bener penuh banget ya Bener-bener di luar nalar, di luar akal, di luar pikiran, di luar Pokoknya kita harus selalu doain normal Pokoknya kita harus sayang sama rama kanan Pada gemes gak sih sama berita yang lagi viral ini Gimana gak gemes Itu si manantuk mungkin matanya Lagi ketutupan apa gitu ya Kok bisa-bisanya selingkuh dan berhina dengan mertua Masih mending mertuanya kayak lunak maya, seksi, cantik Nah ini mertuanya itu dipoto Cemerut, samutut, sigatutut, model gitu Kayaknya si cowok ini tuh agak-agak sakit ya Kalau gak sakit gak bakalan Selingkuh dengan mertua Terus si ibu kandungnya ini gak ngerti lah lagi Menghianati anak kandungnya sendiri Pikirannya tuh dimana asli gak ngerti lagi Yang tanggal 15 itu digerbok Sampai reyonggul gitu Yang diselingkuhin sama ibu kanung sendiri Dihianati gitu Itu bener-bener di luar angkasa banget gitu ya Kayak, kok bisa sih, kok ada sih Sebenernya pasti ada ya banyak juga yang sama Tapi kayak emang gak viral aja Tapi ya, ya Allah Jadi pelajaran yang bisa kita petik Ya, kalau misalkan kalian punya pasangan yang tabiatnya suka selingkuh Lebih dari satu kali Apalagi belum nikah Mending udah, gak usah Gose sampe berpikiran positif Oh, ini bakal berubah Enggak Karena tabiat atau kebiasaan tuh bakalan susah dirubah Kalau kecuali Emang dari kemauan dia sendiri gitu Kecuali dia obat nasuha Selingkuh itu gak hilaf ya Ya guys, itu tuh pasti mereka Dalam keadaan sadar Gak ada hilaf-hilaf Wih, emaknya ya Allah Ini yang pada kasihan sama emaknya Emang emaknya kasihan sama anaknya Coba mikir gak sih Ya Allah Itu Apalagi lakinya ya Membunuh lakiya udah gak ada otak Emang itu Dan di bulan November Warga memergoki Si Mas R ini Berduaan dengan Ibu kandung Ibu kandung